Intro Hi Brey, balik lagi sama gue Nick Hari ini menurut gue Salah satu hari yang spesial juga Karena hari ini gue mau make over Gue mau dicet rambutnya Jadi warna abu-abu Kita lihat nanti jadi apa enggak ya Harusnya sih jadi ya, karena gue mau Potong rambut dan ngecet rambut Di Le Mere Ini tepatnya ada di JHL Hotel JHL Hotel Gading Serpong Makan, brey Makan, brey Makan, makan, brey Makan, makan, brey Jadi bisa dibilang JHL Hotel Gading Serpong ini kan hotel bintang 5 ya Jadi bisa dibilang ini salon bintang 5 juga cuy Wah kita lihat aja nanti Treatmentnya seperti apa Halo selamat siang Halo kak Oke Kakak dengan kakak siapa nih kak Saya Dina Kak Dina Jadi hari ini kita bakal treat temen apa aja nih Ngapain aja Kemarin requestnya mau hair color ya Warna grey Sama rambutnya dirapiin ya Ini saya sengaja belum saya potong Karena kata temen-temen saya kalau mau dicet tuh Harus dicet dulu baru dipotong ya Dipotong dulu baru dicet Ya rambutnya dipotong dulu baru dicet Oh gitu Sebelumnya udah pernah di warnain Udah tapi kayaknya 15 tahun yang lalu sih Sekalian di warnain hitam ya Gak pernah Emang gini Paling nanti bleachingnya pasti lebih dari satu kali Oh oke Paling nanti dikonsultasikan sama stylistnya langsung Oke siap Oke nanti kita ke ruangan sini ya Ruangan VIP Wah ini ada berapa banyak ruangan sebenarnya Kita ada 3 ruangan yang satu Kita mau tour dulu lah ya Oke Ini ruangan VIP VVIP VVIP Ya bedanya dia ada tempat cuci nya sendiri Oke Kalau ini untuk umum Jadi kita dimana nanti Disini Kita disini Oke Terus ini ruangan apa nih Ini untuk waxing Oh ada refleksi juga disini ya Ya ada refleksi juga Oke Cuman kebetulan terapisnya hari ini gak masuk Oke Ini untuk menipedi Refleksi Ini buat cuci Buat cuci rambut Dia kursinya ada pijatnya Kursinya ada pijatnya Hmm Oke Sambil keramas sambil dipijat Mantap Kalau disana biasanya untuk yang couple Smoking disitu bisa smoking Kalau di ruangan lain gak bisa Disini bisa smoking Bisa smoking Bisa smoking Kalau mau smoking disini Bawa pasangan disini juga bisa Oke Keren 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 Ya Baru tau gue ada salon bisa smoking Mantep banget emang Ini Oh gak bisa ya Oke Ganti kimono nya disana Oke Karena di VVIP Siap Hire stylist saya siapa nih yang mana Nanti bakal diorin sama Mbak Yola Oke Mbak Yola Mbak Yola Oh keren Mbak Yola Oke 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 bajunya saya ambil dulu Ini gantinya di dalam sini aja ya Di mana? Di dalam sini Enggak Ini kimono nya Oke Terima kasih Gantinya di dalam sini? Ya Di tutup Ya Sip Oke bray Kita Langsung aja ganti kimono Oke bray Sekarang kita mau ganti kimono nya langsung Ini kimono baru ya Lihat dong Lemer Wiss Ini artinya bagus sih setau gue Lemer Nanti kita tanya artinya apa Oke Kita ganti kimono nya Ini bener-bener ruangan VVIP Dan bener-bener kayak dikasih kimono Itu Wow Amazing sih Oke bray Kita udah pakai kimono Siap untuk Di Rabak Yuk Gost Jangan beri Tepah ini kita prosesnya mau tetap coba di cat dulu baru nanti digunting karena ada sedikit miskom karena dipikir ini gua akan selalu habis tapi kan sebenarnya enggak kadang-kadang suka ya kayak gini aja kan panjang kan jadi biar gradasinya dapat abu-abu hitung abu-abunya ke sini ya dapat kita lihat hasilnya nanti gimana Oh kalau ngecat kakaknya yang handle ya Oh barang-barang oh gitu ya kalau guntingnya ntar Mas Adi ya Iya karena ini bakal dipotong juga sih nanti bakal bisa dirapiin cuman kan biar ada gradasinya gitu oke olaplex apa ini olaplex olaplex itu ini bonder untuk misalnya sebelum color sebelum smooting biar enggak usah-usah oke ya bonder keren banget ya kalau di Tangerang kayaknya khususnya Gading Serpong kayaknya baru di sini sih ini produk premium banget part ya super premium nih yes Oh ini blitzingnya ya Hai blitzing juga kayaknya luar biasa itu ya kita pakai ini ini dari ordek Melbourne ini dari Jepang Oke ini yang hybrid untuk prosesnya nanti berapa kali sih bisa dua-dua sampai tiga tadi nomornya kalau itu rambun harus benar-benar putih putih sih minimal ya level 9-10 kamu kita kan levelnya ini kan ada di level tiga tiga saya nggak pernah ngecat rambut loh iya tapi kan kita sendiri udah ada level betul oh yang itu pekat kan satu tapi iya orang asia sih nggak satu satu ya tiga lah dah 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 oke karena kejemur matahari ya hahaha kalau ini apa namanya perioksit oksidan oke untuk campuran-campuran color sama itu kita pakai belum pernah info belum saya udah 15 tahun yang lalu ini dia nih Kenapa gue pilihnya Gray di sini karena ini kan calon bintang 5 ya pasti bagus banget sih grangnya tuh semoga amin 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 dan biasanya kalau kalau apa fashion jadi dia nanti ujung-ujungnya akan balik ke warna bleaching bleaching tuh berarti warna kuning kayak Oh ya kuning kucat ya dan kalau mau awet sih koko pakai sampo silver oke enggak ya terus itu untuk awetnya kira-kira berapa lama kalau pakai sampo berapa lama kalau nggak pakai sampo berapa lama kalau pakai sampo biasanya ya misalnya minggu oke jadi kalau pakai sampo bisa bertahan 6 mingguan kalau nggak pakai sampo 7 hari dan apalagi kalau koko kromosnya pakai air panas gitu anget ya Iya itu lebih cepet luntur 7 hari oke pakai sampo kalau gitu hahaha nah kalau bisa sih kromosnya jarang-jarang aja ih masa gitu Iya maksud aku kan kalau jarang kan ke rambut juga jadi nggak kering ke warna juga lebih tahan sehari tapi keramas dua kali loh pagi sama malam pasti pasti keramas pasti berarti otomatis lebih cepet luntur 3 hari hahaha 3 hari bahaya dong yang 2 hari sekali aja tuh cepet luntur masa iya oke bahaya nih ya ya kalau emang siapa tahu di rambut koko dia bertahan 2 tahun 2 tahun sepanjang apa rambut asli selamat menikmati 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 selamat menikmati